Assalamualaikum Netium Apa kabarnya kalian? Wah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat Yeay! Nah, Netium, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Coba kalian baca judulnya Ya, betul Hari ini kita akan mempelajari atau mengulang kembali Mengenai huruf kapital, spasi atau jarak antar kata, dan tanda titik Seperti apa sih? Yuk, kita pelajari bersama-sama Yang pertama-tama adalah tentang huruf kapital Siapa yang masih ingat penggunaan huruf kapital untuk apa saja? Yuk Ya, benar Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat Seperti apa awal kalimat? Atau seperti apa sih contohnya? Kita simak ya penjelasan berikut ini Contoh kalimat pertama Kita baca bersama-sama ya Hujan adalah berkah dari Allah SWT Kita lihat Awal kalimat Kata yang berada pada awal kalimat Kata apa? Betul Kata hujan Kita lihat lagi Kita perhatikan bersama-sama lagi Huruf yang berada paling depan dari kata hujan apa? Ya, betul Huruf H Berarti Huruf H ini Harus menggunakan Huruf kapital Kenapa? Karena Dia berada di awal kalimat Sekarang contoh yang kedua Kita baca bersama-sama lagi ya Air adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup Sekali lagi Air adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup Kata yang berada di awal kalimat kata apa? Betul Betul sekali Kata air Kita lihat lagi ini Kita perhatikan baik-baik lagi Huruf pertama dari kata air Huruf apa? Huruf A Betul lagi Karena kata air ini berada di awal kalimat Ya Huruf pertamanya itu huruf A Harus menggunakan huruf kapital Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari huruf kapital Di awal kalimat Sekarang yang kedua Yang kedua Huruf kapital Atau penggunaan huruf kapital Pada nama Orang Seperti apa ya contohnya? Yuk kita simak kembali Kalimat berikut ini Yuk kita baca bersama-sama kalimat berikut ini Botol minum milik Aldiro berwarna hijau Sekali lagi ya Botol minum milik Aldiro berwarna hijau Pada kalimat ini Nama orangnya yang mana ya? Coba Ya Betul Nama orang yang ada pada kalimat ini adalah Aldiro Berarti Aldiro Atau kata Aldiro Harus menggunakan huruf kapital Dan jangan lupa juga nih Kata botol Dia juga menggunakan huruf kapital Kenapa? Karena Dia berada di awal kalimat Berarti Pada kalimat ini Ada dua yang harus menggunakan huruf kapital Contoh berikutnya Kalimat contoh berikutnya Yaitu Ibu membuat puding bersama keke Kita perhatikan baik-baik Di sini Kata apa Yang harus menggunakan huruf kapital Coba tebak Ya Betul Ada kata ibu Dan ada kata keke Kenapa? Ibu harus menggunakan huruf kapital Dan kenapa juga? Kata keke Harus menggunakan huruf kapital Siapa yang bisa tebak? Hmm Betul sekali Kata ibu Menggunakan huruf kapital Karena dia berada di Awal kalimat Sedangkan Kata keke Dia menggunakan huruf kapital Karena Karena Betul sekali Kege merupakan nama orang Ih Masya Allah Kalian sudah pintar-pintar nih Baik Jika tadi kita sudah membahas Mengenai huruf kapital Mengenai huruf kapital Yang sekarang Yang kedua Kita akan membahas Mengenai jarak antar kata Atau spasi Mengapa Saat kita menulis Harus menggunakan jarak antar kata Atau spasi? Hmm Siapa yang bisa Menjawab pertanyaan ini? Baik Bu guru mempunyai Dua Contoh kalimat Kedua contoh kalimat ini Sama Hanya Ada yang berbeda Caranya adalah seperti ini Kalian boleh Pause dulu Atau hentikan dulu Video ini Lalu Kalian baca Dengan Baik Amati Apa perbedaan Dari Kalimat yang nomor 1 Dengan Kalimat yang nomor 2 Lalu Dari Perbedaan tersebut Mana yang menurut kalian Nyaman Untuk dibaca Kalimat nomor 1 Atau Kalimat nomor 2 Ya Silahkan Kalian Amati Dan kalian Bandingkan Dari Dari Kalimat yang tadi Kalian telah baca Yang Lebih nyaman Untuk dibaca Adalah Kalimat nomor 2 Mengapa Mengapa Kalimat nomor 2 Itu lebih nyaman Untuk dibaca Siapa yang bisa menjawab Betul Karena Kalimat nomor 2 Ada jarak Di setiap Katanya Atau ada Spasi Jadi Jarak antar kata Atau spasi Ini fungsinya Untuk apa Fungsinya Agar saat Membaca Lebih nyaman Dan terlihat rapi Sehingga Orang lain Itu akan Lebih mudah Untuk membaca Tulisan kita Dibanding Kalimat Atau Tulisan Yang tidak ada Jarak Di Setiap Katanya Seperti itu H Tapi Kalian tidak juga Menuliskannya Seperti contoh berikut ini Kenapa Kalimat ini Memang menggunakan Jarak antar kata Atau spasi Hanya saja Jarak dari Setiap katanya Terlalu jauh Jadi Ketika kalian Memberikan Jarak antar kata Atau spasi Tidak terlalu dekat Atau Tidak juga Terlalu jauh Seperti ini Dikira-kira Saja Ya Yang ketiga Adalah Tanda Titik Apa sih Kegunaan Dari Tanda Titik Ini Yuk Kita baca Bersama-sama Tanda Titik Di Akhir Kalimat Berfungsi Berfungsi Untuk Membatasi Kalimat Satu Dengan Lainnya Apa sih Wu Yang dimaksud Untuk Membatasi Kalimat Satu Dengan Lainnya Hmm Kalian pasti Bingung Coba Kita akan Baca Bersama-sama Contoh Kalimat Berikut Ini Baik Kita baca Kalimat Berikut ini Air Merupakan Bagian Penting Bagi Meluk Hidup Yang ada Di Bumi Tanpa Air Maka Tidak Ada Kehidupan Air Memiliki Banyak Manfaat Bagi Manusia Aduh Capek Sekali Baca Kalimat Ini Hmm Kenapa Ya Coba Kita Bandingkan Dengan Kalimat Satu Lagi Air Merupakan Bagian Penting Bagi Makhluk Hidup Yang ada Di Bumi Tanpa Air Maka Tidak Ada Kehidupan Air Memiliki Banyak Manfaat Bagi Manusia Nah Menurut Kalian Apa Perbedaan Dari Kalimat Yang ini Dengan Kalimat Yang sebelumnya Sama Betul Sama Kalimat Yang ini Sama Persis Hanya Saja Yang Membedakan Adalah Pada Kalimat Ini Ada Tanda Tanda Titik Di Akhir Kalimat Ya Jadi Ketika Kita Membaca Kita Bisa Berhenti Dulu Ya Kalau Tadi Tidak Ada Tanda Titik Kita Baca Terus Menerus Tanpa Tanpa Berhenti Sedangkan Pada Kalimat Ini Ada Tanda Titik Di Akhir Kalimat Jadi Kita Bisa Berhenti Dulu Untuk Dari Satu Kalimat Ke Kalimat Yang Lainnya Itulah Fungsi Dari Tanda Titik Jadi Untuk Membedakan Antara Kalimat Satu Dengan Kalimat Lainnya Begitu Pada Saat Kita Membaca Dengan Adanya Tanda Titik Kita Bisa Berhenti Dulu Sejenak Lalu Setelah Itu Melanjutkan Kembali Kalimat Berikutnya Bagaimana Kalian Sudah Mengerti Yap Sekian Penjelasan Mengenai Huruf Kapital Jarak Antara Kata Autospasi Dan Tanda Titik Nah Sekarang Guru Ada Tantangan Untuk Kalian Tantangan Seperti Apa Tantangannya Adalah Kalian Tantangan Mengenai Ketelitian Kalian Ambil Worksheet Hari Ini Kalian Baca Baik Baik Instruksinya Atau Perintahnya Kalian Kalian Kata 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 Yang Harus Menggunakan Jarak Antarkata Tantangan Anakku Sayang Pembelajaran Hari Ini Bukur Ucapkan Terima Kasih Dan Alhamdulillah Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Pembelajaran Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai